Sebelum saya menjawab, tentu prinsip dasarnya adalah kami terus menghitung kans kemenangan. Saya yakin setiap partai politik tidak hanya ingin sekedar mengikuti pilihan, tapi ingin menjadi bagian pemenangan. Begitu pola pilihan di lupres kemarin. Jadi tidak bisa disamakan, kenapa ada yang sudah, ada yang belum, karena ada yang sudah lebih terang, petanya, ada yang masih sangat dinamis. Dan artinya ada potensi, ada alternatif yang sama-sama perlu dihitung dengan baik. Oleh karena itu, kami Partai Demokrat juga tidak ingin gegabah, terlalu cepat tapi tidak matang, enggak bagus, terlalu lambat dan ketinggalan, berhubungi sekali. Jadi artinya harus pas, it's all about money. Kita tahu politik itu tentu seni menghitung waktu dan momentum terbaik untuk mendapatkan kemenangan yang paling besar. Nah, memang kita bicara antar anggota Koalisi Indonesia yang maju dan semangatnya bagus. Kita ingin sama-sama melihat peluangnya bagaimana. Karena kalau memang ada kesempatan yang bisa dilakukan, itu ideal. Artinya punya kandidat yang sama-sama disepakati, yang sama-sama merasa punya kas paling besar untuk menang. Itu ideal sekali. Tapi tidak semua bisa sesederhana itu. Karena kompleksitas pirkada bisa tidak selalu sama dengan kompleksitas pirkada kemarin. termasuk bangunan KIM yang harapannya bisa langsung dijabarkan di tingkat bawahnya, ya tentu selalu ada dinamikanya. Dan itu wadah, itu wadah. Kita partai-partai politik dalam KIM juga menyadari itu. Dan tentunya terkait dengan IGA, karena kita anggap Kuala Jawa Timur sudah jelas begitu ya, untuk DKI Jakarta ini memang masih menjadi pertanyaan besar. Karena selalu dilihat siapa yang nanti akan maju. Akan ada beberapa koros koalisi yang akan terbangun. Dan masih cair sekali sampai dengan hari ini. Kami tentu ingin terus menghitung melalui survey. Secara kualitatif juga kami akan bicara pada simpul-simpul konstituen, termasuk yang masih hangat sebetulnya kan setelah film pres ini kan masih hangat semuanya. Belum mencari benar, tapi masih ada simpul-simpul kekuatan suara yang masih bisa kita cek secara langsung. Seperti apa moodnya? Apakah masih seperti big press? Atau memang unik, berbeda, tidak selalu sama. Nah oleh karena itu kami juga mencari alternatif-alternatif. Kalau di buka sendiri, prinsipnya adalah kalau ada kader terbaik dan siap secara ekabilitas logistik dan lain sebagainya, maka kami juga akan mengajukan. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.